Amin, amin, haleluya, haleluya, silahkan duduk, shalom. Oke, kita buka sama-sama dari Masmur pasal yang ke-23, kita mau kita eksposisi ringan saja supaya Bapak Ibu mengerti apa yang Daud tuliskan di Masmur 23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan pewahyuan dari seorang yang hidupnya berkelana dengan Tuhan. Kita sudah tahu, kita sudah pernah bahas di waktu yang lalu bahwa dia pernah dikira-kira usia 19 tahun, dia bangun pagi dan dia tidak pernah tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama Goliat ketika dia disuruh sama Bapaknya untuk mengantar roti sama keju ke kakak-kakaknya yang sedang ada di lembah Elah atau lembah Tarbantin. Lembah di mana terjadi pertempuran di antara Filistin dan Israel. Dan hidupnya yang tadinya diurapi tidak direken gitu ya sebagai anak yang paling kecil. Kemudian kira-kira 13-15 tahun diurapi, dia masih menunggu sekitar 17-an tahun yang akhirnya dia menjadi raja. Dipersiapkan Tuhan, jatuh dalam dosa sempat dan hidupnya akhirnya kembali kepada Tuhan mengalami kasih karunia dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan pengalaman-pengalaman ini dia menuliskan banyak sekali metafor-metafor atau pesan-pesan mesianik yang ditulis di dalam kisahnya dia, di dalam suratnya dia. Dan bahkan banyak sekali yang dia tuliskan yang merupakan pesan mesianik akhirnya memang digenapi sama Yesus. Dan itu sebabnya sangat hidup Masmur yang ditulis oleh Daud karena dia mengalami Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya dia mulai katakan di Masmur 23 ayat yang pertama yang sangat-sangat dalam artinya. Dia katakan, Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin karena kita sering hafal ayat ini. Kita sering dulu mungkin di sekolah minggu dan lain sebagainya. Karena Masmur 23 adalah perikop yang paling sering ditaruh atau dicetak di atas sebuah gift item. Yang kedua itu Masmur 91. Dan seringkali akhirnya orang menghafal. Ada seorang hamba Tuhan dan seorang aktor datang ke sebuah malam dana. Dan di tengah-tengah malam dana si aktor disuruh membacakan Masmur 23. Dan ketika dia membacakan Masmur 23 dengan gaya actingnya dia, Semua hadirin tepok tangan. Karena dengan intonasi dan cakaplah cara mengutarakan Masmur 23. Di ujung acara itu, Sang Pendeta disuruh maju ke depan. Sebelum doa berkat, dia juga disuruh mengutarakan Masmur 23. Dan waktu dia selesai mengutarakan Masmur 23, Semua hadirin tidak ada yang tepok tangan. Karena semua menangis. Perbedaannya yang satu, Mengucapkan Masmur 23 karena sekedar hafal saja. Yang satu mengucapkan Masmur 23 karena dia menghidupinya. Beda. Itu sebabnya firman Tuhan kalau gak dihidupi, Gak akan jadi pawahyuan. Tidak akan jadi kehidupan. Tidak akan jadi pengalaman akhirnya. Karena seringkali yang Tuhan mau kita lakukan adalah bertindak dulu, Kemudian baru melihat. Seringkali yang di dalam pikiran manusia, kita mau melihat dulu, baru bertindak. Itu sebabnya manusia memberikan kondisi kepada Tuhan. Kalau aku gini, nanti Tuhan gini. Kalau Tuhan gini, baru aku begitu. Dan selalu akhirnya transaksi sama Tuhan. Nah, ketika Daud menuliskan tidak akan kekurangan dan dia mulai perkataannya adalah Tuhan adalah gembalaku. Sebuah prinsip di dalam dunia. Maaf, ini bukan kata saya. Ini katanya penelitian. Berarti kalau dia gembala, kita adalah domba. Dan itu seringkali akhirnya dibahas di dalam firman Tuhan. Domba adalah binatang yang paling bodoh. Dan domba adalah binatang yang butuh guidance atau butuh pimpinan. Bapak Ibu, kalau buka Youtube dan tulis aja ya, domba yang jatuh ke dalam lubang. Kita akan ketemukan video di mana seorang sedang menolong domba itu keluar dari sebuah lubang. Dan ketika dia berhasil dikeluarkan dari lubang itu, dia loncat, 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 loncat. Dia begitu senang, dia jatuh lagi ke lubang yang sama. Itulah domba. Domba kalau dibalikin badannya, dia membutuhkan pertolongan untuk dibalikin lagi badannya. Karena kalau tidak, dia bisa mati. Domba ketika masuk atau kecemplung ke dalam air, dia bisa hanyut. Karena bulunya berat, bisa mati. Domba gak bisa main takumpet. Kalau ketemu, terus dikagetin gitu ya. Oh, ketemu gitu, mati dia. Karena dia bisa serangan jantung. Domba sangat lemah. Di tahun 2005 ada sebuah kisah yang betul-betul terjadi di daerah Turki. Di mana ada 1.500 domba yang sedang digembalakan. Dan di jam makan siang, para gembala break makan siang. Gak lama, sekitar 15-20 menit. Tiba-tiba ada satu domba yang keluar dari barisan. Dan mulai akhirnya terjun ke sebuah jurang dekat situ. Ironisnya ada 400 domba yang lain teman-temannya ikutan terjun dan semuanya mati. Itulah domba. Makanya domba itu harus melekat kepada gembalanya. Dan gembalanya mengatakan bahwa ketika engkau ada bersama dengan aku, engkau tidak akan kekurangan. Ini semuanya dipertajam sama Yesus di perjanjian baru. Ketika satu persatu pengertian-pengertian dia mulai berikan kepada manusia. Salah satu yang sangat luar biasa adalah ketika Yesus mulai katakan bahwa kamu adalah ranting. Aku adalah pokok anggur, bapakku pengusaha. Berarti kalau kita ranting dan kita melekat kepada pokok anggur, apapun yang pokok anggur miliki, saya miliki. Itu namanya akses. Itu sebabnya ketika saya sedang sakit, saya bilang gini, Tuhan aku kan ranting. Tuhan kan pokok anggur. Pokok anggur kan gak punya kanker. Aku gak punya kanker Tuhan. Karena nutrisi yang mengalir ke dalam hidupku adalah kesembuhan. Karena nutrisi yang mengalir ke dalam hidupku adalah kesehatan. Dan aku terima dalam nama Yesus. Makin kita mengerti tentang prinsip kebenaran, doa kita akan terarah dan benar iman kita akan makin kuat. Makanya iman itu sebenarnya sudah dikasih. Nanti satu hari kita bahas. Iman sudah diberikan. Makanya Paulus mengatakan bahwa takarannya sama yang sudah dikasih. Jadi kurang tepat kalau orang-orang Kristen bilang begini, Saya gak punya iman seperti Anda. Saya malahan iman saya gak ada. Iman sudah dikasih. Takarannya sama ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Iman akan bertumbuh. Iman akan makin kuat ketika mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kata timbul adalah dikuatkan. Kata timbul adalah kata yang dikokohkan artinya. Sama aja, semuanya dapatnya sama. Cuma ada orang yang gak mau hidupnya dikuasai firman. Ada orang yang gak mau dengar firman Tuhan. Itu perbedaannya cuma di situ. Jadi makin mengerti bahwa oh iya ya, saya ini melekat. Saya punya akses kepada Bapak saya. Makin merdeka hidupnya. Imannya makin dikuatkan. Itu sebabnya ketika Yesus mulai mengutarakan itu, Dia mulai terus mengajarkan manusia. Matius 6 E31, salah satu contohnya. Dia katakan apa? Jangan khawatir ya. Kemudian dia sambung dengan sebuah kata yang luar biasa. Dan berkata, Apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Itu bicara soal kebutuhan. Jadi kamu jangan khawatir ya. Dan jangan berkata. Berkata itu berarti kan kita berarti gak boleh ngeluh. Apalagi kalau kita curhat sama orang lain. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Harusnya di dalam apapun kebutuhan kita. Ketika kita ada di persimpangan jalan. Ada dalam sebuah tekanan. Keluarkan kata-kata seperti begini. Tuhan aku tahu. Bahwa aku punya akses kepada Bapak atas segala Bapak. Sumber atas segala sumber. Dan aku percaya Tuhan. Tepat pada waktunya. Tuhan akan siapkan dan sudah siapkan yang terbaik bagi aku. Mulai belajar mengutarakan kata-kata ucapan syukur. Karena banyak orang dalam posisi berdoa. Selagi dia menunggu jawaban doa. Banyak orang gugur imannya. Karena gak diisi sama ucapan syukur. Yang diisi sama keluhan. Makanya Yesus katakan jangan khawatir. Ditambahin lagi. Dan berkata. Khawatirnya dibahas. Berkatanya gak pernah dibahas. Jangan berkata. Udah kamu diam aja. Cuma kamu sama aku yang tahu. Gak usah komplain. Gak usah kasih-kasih tahu orang. Udah kamu berdoa aja. Kalaupun satu orang perlu tahu ya pasangan kita. Udah kita berdoa bersama. Cukup. Udah. Gak usah ngeluh-ngeluh kepada siapapun. Itu sebabnya yang namanya akses itu luar biasa. Coba kita lihat ya. Lukas pasal yang kelima belas. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Nanti kita eksposisi juga tentang anak terhilang ya. Cuma ini yang sangat luar biasa. Lukas lima belas ayat dua belas. Waktu si bungsu mau pergi. Si bungsu mengatakan begini. Kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Milik kita itu adalah akses. Yesus lagi ngasih tahu ini loh. Kepada orang farisi. Ini perumpamaan. Yesus lagi kasih tahu sama kita. Bahwa anak bungsu ini mengerti. Bahwa dia punya akses. Kepada bapaknya. Ketika dia tinggal di rumah. Apapun yang bapak punya. Itu milik saya. Itu sebabnya ranting melekat kepada pokok anggur. Apapun yang bapak punya saya punya. Itu sebabnya kemudian dia katakan begini. Yang menjadi hakku. Nah loh. Tiba-tiba akses dipindahkan kepada kepemilikan. Itu yang salah. Saya gak mau lagi punya akses. Saya mau memiliki. Minta, minta. Saya mau memiliki. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Dan dia pergi. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu ketika dia pergi. Dia berkekurangan karena habis. Karena prinsipnya itu selalu begini. Apapun yang kita miliki. Ketika terlepas dari tangan. Akan terlepas dari hidup. Habis lama-lama. Kalau akses itu beda. Terlepas dari tangan. Karena punya akses. Melekat kepada Bapak di surga. Suplai jalan terus. Apa yang terlepas dari tangan. Tidak akan pernah terlepas dari hidup. Makanya selalu prinsip firman Tuhan apa? Bersukacitalah kamu di dalam. Ketika engkau sedang giving. Berikan. Jadi saluran berkat. Tidak usah hitung-hitungan sama aku. Karena kamu melekat kepada aku. Suplai jalan terus. Kalau ketika aku beritahu kepadamu untuk berikan-berikan. Jangan hitung-hitungan. Komoditas terbesar manusia yang dititipkan sama Tuhan adalah waktu, talenta, dan uang. Itu punya Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Tuhan bilang jadi saluran berkat. Karena kamu punya akses kepada saya. Itu bukan punya kamu. Kalau kamu merasa kamu memiliki. Ya habis lama-lama. Karena kamu melepaskan akses. Itu maksudnya. Dan ini adalah berita. Sebuah berita mesianik yang luar biasa. Yang Daud sedang memberitahu bahwa kamu tidak akan kekurangan apapun. Kalau kamu tahu bahwa gembalamu itu agung. Dipertajam sama Yesus berkali-kali. Itu maksud daripada ayat yang pertama. Nah ayat yang kedua. Masmur 23. Ayat yang kedua. Adalah jantung daripada Masmur 23. Kalau kita tidak mengerti ayat yang kedua. Kita tidak akan mengerti Masmur 23. Masmur 23. Catat ini baik-baik. Jantungnya itu di ayat yang kedua. Karena ayat kedua mengatakan begini. Ayat yang kedua mengatakan begini. Ia membaringkan aku. Di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku. Ke air yang tenang. Wah kita udah sering baca ayat ini ya. Mungkin kita udah hafal. Kata membaringkan adalah kata paksaan. Karena domba itu selalu gelisah. Sana sini, sana sini. Dan mending sana sini, sana sininya ngerti arahnya. Enggak ngerti. Gelisah sana sini, sana sini. Itu domba. Itu perilaku domba. Makanya dipaksa dibaringkan di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, ini sebuah mesianik. Sebuah berita-berita yang luar biasa yang digenapi di perjanjian baru. Nah waktu masuk ke dalam perjanjian baru. Pengertian dibaringkan di padang yang berumput hijau. Itu artinya masuk ke dalam perhentian Tuhan. Saya pernah bahas berkali-kali. Saya percaya jemaat Bethani sudah mengerti. Semua yang ada di perjanjian lama itu serba fisik. Ketika dimasukin ke dalam perjanjian baru, dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Dulu yang sakral gedung, sekarang yang sakral tubuhku adalah baik Allah. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang yang sakral ketaatan. Semua dimasukin sini. Dulu yang sakral sabatnya, ritualnya. Bahkan dimentahkan akhirnya sama Yesus. Dia mengadakan mujizat sengaja di hari sabat. Di depan pala ahli agama. Dan akhirnya dipertajam ketika masuk ke dalam kitab Ibrani. Coba lihat Ibrani, pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Ini arti daripada sabat yang sebenarnya. Jadi percuma kalau kita masuk ke dalam sebuah gedung gereja. Kita beribadah di hari minggu. Kalau ini kita gak lakukan. Akhirnya kita keluar dari gedung gereja percuma. Karena apa? Ini yang dimaksudkan daripada dibaringkan di padang berumput hijau. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha. Kata berusaha adalah spudetso. Lakukan dengan segera. Untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat ini maksudnya gini. Kamu harus setiap hari masukkan bicara sama Tuhan. Minta sama Tuhan dan terima daripada Tuhan semua damai yang Tuhan sudah wariskan buat hidupmu. Jadi pikiran dan hati masuk dalam perhentian Tuhan. Bahasa Inggrisnya rest, istirahat di dalam Tuhan. Bukan dari pekerjaan, bukan dari karya yang kita lakukan tiap hari, bukan. Kita bisa sibuk besok. Kita bisa sibuk minggu depan. Tetapi pikiran dan hatinya ada di dalam damai Tuhan. Itu maksudnya. Kalau itu ada di dalam damai Tuhan, dikatakan seorang tidak akan jatuh mengikuti contoh ketidaktaatan. Maksudnya mengambil keputusannya benar akhirnya. Ada buktinya. Di Masmur ada sebentar kita baca. Jadi kalau pikiran dan hatinya masuk ke dalam damai Tuhan, gak bisa dibohongin sama iblis. Wow, ini luar biasa. Karena ini juga sudah diberikan sama Yesus. Ini yang saya katakan kenapa Masmur 23 itu sangat mesianik. Mesianik itu artinya digenapi sama Yesus. Yang kita tahu selama ini, yang kita sering bahas, adalah yang ditinggalkan sama Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia wariskan yang namanya roh kudus. Betul. Tetapi kita lupa bahwa setelah roh kudus diberikan, ada yang namanya damai sejahtera diberikan dalam hidup kita. Coba baca sama-sama saya. Yohanes pasal yang ke-14. Dimulai daripada ayat yang ke-26 dulu. Coba lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Mengatakan begini. Ini ayat yang mengatakan tentang roh kudus. Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus. Penghibur, yaitu roh kudus. Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu roh kudus sudah dikasih. Kita paham ayat ini. Ayat 27. Ini kenapa gak pernah dibahas. Ayat 27 mengatakan dengan jelas, mengatakan begini. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Karena Yesus tahu, bahwa kita akan melihat masalah. Dan kita gak akan lihat Tuhan secara fisik. Aku tinggalkan ya, damai sejahtera. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Damai yang dunia berikan, adalah damai setelah badai selesai. Damai yang ku berikan, adalah damai selagi ada badai. Beda ya. Itu sebabnya dia lanjutkan lagi. Jangan gelisah, dan jangan gentar ya hatimu. Nah, ini, akhirnya menjadi salah satu doa saya di pagi hari. Saya serah terima sama Tuhan, semua kekhawatiran saya, dan saya tukar dengan damai sejahtera. Supaya, hari itu, saya tidak akan masuk ke dalam, yang tadi dikatakan, contoh ketidaktaatan. Masuk ke dalam sebuah keputusan yang salah. Karena dibohongin sama iblis. Buktinya di mana? Nah, coba lihat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke tujuh. Coba lihat. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke tujuh sampai delapan. Firman Tuhan katakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini doa saya. Tuhan, serah terima ya. Walaupun aku belum merasa khawatir hari ini, aku serah terima. Aku serahkan kekhawatiranku, tukar sama damai yang engkau sudah berikan kepadaku untuk hari ini. Oke? Supaya apa? Perhatikan ayat delapan. Sadar, dan berjaga-jaga. Kalau kita sudah lakukan itu, kita berarti sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Apakah dia singa? Bukan. Dia seperti singa aja. Berusaha menjadi singa yang menakutkan. Berusaha mengaum-ngaum, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa mengganggu pikiran dan hati kita. Itu sebabnya masuk ke dalam perhentian Tuhan. Masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, ini yang terjadi. Dia mencari orang. Dia mencari orang. Dia mencari orang Kristen. Yang dapat ditelan. Ditelan sama apa? Sama kebohongannya dia setiap hari. Berarti, ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Jemaat, Betani Nginden. Gak dapat ditelan. Kenapa? Karena tiap hari, tiap hari bangun pagi ngomong gini. Tuhan, serah terima ya Tuhan. Semua kekhawatiranku, aku serah terima. Tukar ya Tuhan sama damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Tuhan, hari ini aku sibuk loh Tuhan. Pikiran dan hatiku masuk ke dalam perhentian Tuhan. Rest in you. Masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, karena pikiran dan hatiku masuk dalam perhentian Tuhan. Mau dibaringkan di padang berumput hijau. Apapun kebohongan iblis hari ini, tidak akan mempan atas hidupku. Itu maksudnya. Betapa pentingnya hidup di dalam damai itu. Karena kita sama seperti yang digambarkan, seperti domba yang dalam tanah kutip seolah-olah kayaknya liar dan bingung mau ngapain. Kan kita suka bingung mengambil keputusan. Tuhan, masuk dalam damai sejahtera supaya aku mengambil keputusan dengan benar. Coba balik lagi ke Masmur 23. Ayat yang kedua tadi coba. Dikatakan begini. Kalau ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang yang hidup di dalam damai sejahtera hidupnya tenang. Dan ketika dia tenang, ayat yang ketiga mengatakan apa? Masmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Masuk dalam damai sejahtera, tenang, segar. Orang yang segar, perhatikan yang berikut ini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mengambil keputusannya. Benar. Dasyat. Itu sebabnya ini jantungnya Masmur 23. Gak ngerti ini, gak akan ngerti semuanya. Masuk dalam perhentian Tuhan setiap hari. Pikiran dan hati. Ketika masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan, aku tenang. Ketika aku tenang, hidupku segar. Ketika aku segar, mengambil keputusannya benar. Karena sama seperti pohon yang tadi. Karena kita ranting dan kita melekat kepada pohonnya, nutrisi yang pohon itu punya, selalu kita punya. Saya pernah tinggal di negara yang 13 musim. Eh sorry, 13 tahun di negara yang 4 musim. 4 musim. Jadi ada musim gugur. Musim gugur terjadi karena nutrisi tidak disalurkan ke ranting. Karena pohonnya harus simpen nutrisi buat musim dingin. 13 kali itu saya ngeliatin. Waduh berantakan kotanya. Dan dimana-mana ketika ada musim gugur, kota mengeluarkan uang besar karena harus dibersihin. Licin itu daun-daun. Dan jadi kotor akhirnya. Setelah musim dingin, daunnya itu akan mulai tumbuh lagi. Karena nutrisinya disalurkan kembali sama pohonnya. Timbulah yang namanya musim semi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa di masmur? Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kenapa daunnya tidak layu? Karena musim boleh berganti, daun kita gak akan rontok. Karena nutrisi dari pohon disalurkan terus melalui hidup kita. Itu sebabnya kita segar terus. Itu maksudnya. Kita segar terus. Musim boleh berganti, kita segar. Musim boleh gak enak, kita tetap segar di dalam Tuhan. Bahkan jadi kesaksian. Kok beda ya kamu ya? Kok matamu beda ya? Kok cara berbicaranya beda ya? Segar soalnya di dalam Tuhan. Karena akses. Nutrisinya jalan terus. Gak akan kekurangan suatu apapun kok. Luar biasa. Daud ini menulis. Masmur ini gak main-main. Dia mendapatkan pewahyuan khusus dari sorga. Dan digenapi oleh Yesus. Yesus baru setelah kita mengerti ini. Kita ngerti ayat 4. Karena ayat 4 paling mengerikan. Ayat 4 mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya though I walk through. Jadi aku cuma lewat sebenarnya di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya apa? The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Daud lagi kasih lagi pewahyuan kepada kita. Tenang ya. Kamu lagi lewatin lembah bayang-bayang maut. Cuman lewat loh. Gak berdiam disitu. Lewat to. Terus dia kasih tau. Dinamakan lembah bayang-bayang maut. Kenapa bayangan? Karena bayangan tampaknya selalu lebih besar daripada aslinya. Sama seperti tadi. Seperti singai mengaum-ngaum. Jadi iblis suka membesar-besarkan masalah. Makanya banyak hoax. Kemudian Daud lagi kasih tau juga sama kita. Tenang ya. Bayangan gak akan bisa melukai kamu. Gak ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan. Trok. Gak ada. Gak ada. Bayangan gak bisa melukai dirimu. Terus kemudian dikasih tau lagi. Maksudnya apa? Kenapa itu lembah bayang-bayang maut? Karena walaupun segelap apapun. Kenapa ada bayangan? Berarti ada cahaya disitu. Siapa cahayanya? Ada Tuhan hadir disitu. Berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi kok kecil? Ya itu yang saya sampaikan berkali-kali. Firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Jadi walaupun kecil berjalan langkah demi langkah gak apa-apa. Karena udah pasti nyampe di tempat dengan aman dan nyaman. Karena jalan sama sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja. Walaupun kecil pelitanya. Karena Tuhan lagi mengasah iman kita. Tenang, kamu jalan sama saya. Sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja. Nah gimana kita bisa lakukan ini kalau kita gak masuk dalam perhentian Tuhan pikiran dan hatinya? Gimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar ketika sedang melewati masalah kalau kita gak hidup di dalam damai, di dalam Tuhan? Itu sebabnya ayat yang kedua dan tiga tadi adalah jantung daripada Masmur 23. Dan ketika kita mengerti ini, dia lanjutkan lagi yang berikutnya. Ini luar biasa di ayat yang kelima dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangkan di depan lawan kita, dia menyediakan hidangan bagi kita. Dia menyediakan hidangan. Tamunya cuma kita, cuma saya dan Tuhan. Di depan lawan kita. Berarti apa sih? Berarti maksudnya apa? Secara rohani kita bisa berdoa walaupun ada masalah. Secara jasmani kita bisa makan selagi ada masalah. Gak stres. Kemudian pialaku penuh melimpah itu bicara soal urapan Tuhan. Dikasih urapan Tuhan. Dikasih pengertian sama Tuhan. Ini loh, kamu lagi ngelewati ini. Kamu dapat bawah yuannya. Karena apa? Tuhan berbicara kepada orang-orang kebanyakan yang selalu adanya di Padanggurun. Tuhan berbicara kepada Yohanes, pembaptis. Bukan kepada imam besar di saat itu. Alkitab mengatakan dengan jelas. Imam besar dibait Allah. Tapi Tuhan berbicara kepada Yohanes yang ada di Padanggurun. Makin ngelewati masalah, makin jelas suara Tuhan di situ. Itu Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang ke-12. Ini salah satu contoh ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Coba lihat. Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Ini adalah kisah tentang Petrus. Yang baru tahu temannya Yakubus dipenggal kepalanya. Mati martir. Dan ada kemungkinan besar besoknya si Petrus ini akan diperhadapkan sama orang banyak. Dia pun akan mati martir. Lihat ayat 6. Ini contoh daripada hidangan disiapkan di depan lawanmu sama Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Sudah di muka pintu ada prajurit, di dalam juga ada prajurit. Perhatikan ayat ini. Ini dasyat. Tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan dekat Petrus. Perhatikan kalimat ini. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Kenapa Lukas penulis kisah Rasul adalah Lukas? Kenapa Lukas? Lukas itu dokter. Jadi dia detail kalau tulis. Kenapa dia mau memberitahu kepada kita bahwa malekat itu datang dengan sinar yang luar biasa? Karena dia lagi kasih tahu sama kita. Kalau malekat datang, selalu manusia bangun, manusia terperanjat, manusia takut. Sampai selalu malekat harus menjelaskan dirinya. Jangan takut, aku malekat. Membawa pesan dan seterusnya. Jadi mungkin malekatnya udah siap-siap. Melakukan SOP. Datang. Sinar bersinar dalam ruangan itu. Dia udah nungguin aja. Kalau bangun ini pasti ketakutan. Udah siap dengan kata-katanya. Udah punya rundown-nya. Eh, apa yang dikatakan? Di ayat yang ketujuh ini. Firman Tuhan katakan begini. Malekat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti apa? Petrusnya gak bangun. Berarti Petrus tidur nyenyak. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah perserikatan kemalekatan. Malekat hadir, manusianya gak bangun. Pasti teman-teman yang ngetahuin dia, wah kurang sakti kamu. Diam. Itu betul-betul bersinar, manusianya gak bangun. Alkitab atau dokter Lukas sedang memberitahu kepada kita. Petrus tidur nyenyak. Apapun ada masalah, saya bisa berdoa Tuhan. Apapun masalah yang saya hadapi, saya bisa makan, saya gak stres. Kenapa? Karena hidangan disiapkan sama Tuhan di depan lawanku. Karena hatiku masuk dalam perhentian Tuhan. Aku tahu yang berperkara siapa. Aku sudah menyerahkan semua kekhawatiranku serah terima dengan damai sejahtera Tuhan. Dan pada akhirnya, Daud menuliskan ayat yang terakhir ini. Dia katakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amenkan ayat ini. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini ya. Saya ini suka minum kopi. Pasti banyak yang suka minum kopi ya. Tapi kalau saya suruh angkat tangan, nanti pasti makin berkurang biasanya. Karena biasanya semangat gitu. Minum kopi ya, semua angkat tangan. Minum kopinya, espresso mulai berkurang. Double espresso makin berkurang. Triple espresso makin gak ada. Saya ini suka minum kopi. Jadi tahun 2021, tahun lalu maksud saya. Tahun 2022. Di bulan April. Saya tuh ngobrol sama istri saya. Di rumah ada mesin kopi sederhana lah. Saya bilang, sayang ini ada mesin kopi. Ini kalau biji kopinya dimasukin di atas, dia ngegrind sendiri jadi satu cup. Tapi harganya lumayan mahal. Nah, saya punya kelompok sel. Ada teman-teman yang saya mentor di rumah. Mereka tuh suka minum kopi. Semuanya. Saya bilang sama dia, mereka pasti seneng kalau ada mesin kopi ini. Saya cuma ngomong sama dia aja, cuma ngomong aja. Karena suka aja lihat mesin kopinya. Satu hari kita pergi ke, seminggu setelah itu kita pergi ke Bandung. Karena mertua saya dan kokonya, kakak dari istri saya tinggal di sana. Di mobil kita ngomongin lagi. Bahkan kita buka-buka lagi. Google. Wah, mesinnya bagus juga ya. Cuma berdua aja. Cuma berdua yang tahu. Sampai di rumah kakaknya. Masuk ke ruang tamunya. Tiba-tiba. Mesin kopi yang kita ngomongin itu ada di situ. Persis sama. Jadi kita berdua ngapain? Mesin kopi ada di situ. Kinclong. Seolah-olah masih baru. Wah, mesin kopinya bagus. Saya bilang gitu. Iya, kakaknya bilang, saya udah beli tiga bulan lalu. Tapi saya gak pernah pakai. Lah, kenapa? Bingung tombolnya kebanyakan. Loh, baca aja buku manualnya. Males. Selama tiga bulan saya tetap minum kopi tubruk. Istri saya langsung membuka buku manual. Dia lihat caranya gimana, dia buatin saya kopi. Wah, nikmat memang rasanya. Beda lah. Karena fresh dari biji kopi langsung jadi secangkir kopi. Sebelum kami pulang, kakaknya bilang gini. Bil, kamu kan suka minum kopi. Itu mesin gak dipakai. Bawa pulang aja. Bawa pulang. Eh, bawa pulang aja. Kok bisa ya? Di mobil ke Bandung ngomongin mesin kopi yang itu. Pulang dari Bandung, bawa mesin kopi yang persis seperti itu. Seolah-olah kayak Tuhan suruh dia beli tiga bulan lalu gak dipakai lagi. Seolah-olah. Jadi, saya pulang bawa mesin kopi. Seminggu setelah itu. Itu Tuhan kasih buat saya. Seminggu setelah itu, istri saya dapet telepon dari temannya. Ci, aku nih gini loh Ci. Aku nih beli penginapan dua malam di Ubud buat orangtuaku. Harusnya bulan Mei. Tapi aku salah masukin. Aku masukinnya bulan April. Jadi, ini gak bisa di refund. Gak tau kenapa aku pengen telepon kamu. Buat kamu aja deh. Tanya Billy bisa gak? Itu kan tengah minggu. Biasanya kan gak ada pelayanan kalau tengah minggu. Ayo, coba. Dia tanya sama saya bisa. Yaudah, kita berangkat. Temannya bilang gini. Yaudah, karena ini kesalahan aku, aku siapin tiket pesawatnya sekalian. Nanti dari airport ke Ubud kan jauh, aku siapin juga mobil penjemputan. Loh, kamu bawa koper aja ke sana. Sampai kita di sana. Kita berdua buka villa itu. Belakangnya sawah, hutan, sama sungai. Sama ada burung peterbangan di mana-mana. Indahnya luar biasa. Istri saya langsung duduk. Dia nangis. Lah, kenapa kamu nangis? Aku mau ngaku. Ngaku apa? Beberapa bulan lalu, aku berdoa sama Tuhan. Kamu aja gak tau, cuman aku sama Tuhan yang tau. Aku bilang gini, Tuhan, schedule udah mulai padat. Pengen deh Tuhan. Dua malam aja Tuhan. Di sebuah tempat yang belakangnya ada sawah. Aku ngomong gitu loh. Belakangnya ada sawah. Berduaan aja sama suamiku. Terus pas saya denger gitu. Dua malam. Kenapa kamu gak minta seminggu sama Tuhan? Maksud saya gini loh Bapak Ibu. Sedetail itu Tuhan ngasihnya. Mesin kopi sama vila di ubud. Itu bukan kebutuhan. Itu keinginan. Kalau keinginan aja Tuhan perhatikan secara detail. Apalagi kebutuhan kita. Apalagi yang namanya kesembuhan. Apalagi yang namanya pemulihan. Berkat mujizat dan lain sebagainya. Tuhan sudah siapkan. Karena kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Ngejar kita kok. Hidupi. Masmur 23. Besok pagi bangun. Bilang gini Tuhan. Aku serahkan semua kekhawatiranku. Tukar sama damai-Mu Tuhan. Dan aku akan menjadi orang yang tenang. Orang yang segar. Orang yang mengambil keputusan dengan benar. Dan jika ada masalah datang. Aku mengambil keputusan dengan benar. Bahkan aku gak akan stres. Karena aku disiapkan hidangan sama Tuhan. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan. Mengikuti hidupku. Berikan tepok tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih telah menonton.